Usai masa kampanye yang berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, tahapan menjelang pemilihan umum kini memasuki masa tenang. Selama masa tenang berlangsung dari 11 hingga 13 Februari, kegiatan kampanye para pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif tidak lagi dapat dilakukan. Badan Pengawas Pemilu RI merilis sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi jelang hari pemutahan suara pada 14 Februari 2024 dengan merujuk berbagai pasal dalam Undang-Undang. Bersamaan dengan daftar kerawanan tersebut, Bawaslu juga merilis strategi pencegahan pelanggaran pada masa tenang, termasuk mengimbau peserta pemilu menghentikan kampanye serta mencopot alat peraga kampanye APK sesuai batas waktu yang ditentukan. Bawaslu juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terkait penertiban APK serta memitigasi percepatan perekaman untuk para pemilik pemula yang belum melakukannya. Sementara itu, patroli pengawasan juga dilakukan di berbagai tingkatan, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah adanya mobilisasi masa, politik uang, bahkan intimidasi. Bawaslu RI juga mengeluarkan rilis yang berisi larangan sejumlah kegiatan selama masa tenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Jika tak dipatuhi mereka yang melanggar dapat dijatuhi sanksi dengan hukuman pidana penjara serta denda. Salah satu tujuan dari masa tenang yaitu memberikan ruang bagi para pemilih untuk mempertimbangkan para calon yang akan dipilih berdasarkan ragam informasi yang telah dikumpulkan selama masa kampanye. Semua pihak diimau untuk menjaga ketenangan dan ketertiban menjelang hari pemungutan suara. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara mewartakan.